Para terdakwa kasus obstruction of justice, pembunuhan bericara Brigadir Yosua berharap dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. Apakah mantan anak buah Sambo tersebut bisa lepas dari jerat pidana dengan alasan mematuhi perintah atasan? Saya akan membahasnya dengan pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan dan juga mantan Wakaporia menjadi saksi meringankan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agustur Patria. Ada Pak Ugroseno, selamat malam Pak Ugroseno dan juga Kang Asep. Selamat malam Pak Ugroseno, selamat malam Aling. Baik. Pak Ugroseno, Anda pernah mengatakan Hendra Kurniawan CS sebetulnya tidak layak menjadi tersangka dalam kasus OOJ. Apakah itu berarti Anda menilai mereka harus difonis bebas? Ya dari awal saya menilai ada dua kasus. Satu kasus pidana yang dilakukan oleh Sambo dan beberapa anak buahnya dengan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua itu pidana-pidana murni. Silahkan diproses dengan 340 atau 338 atau dikatkan dengan 170 dan sebagainya itu hak daripada pakar naga hukum. Sejak awal saya tidak pengaruh di situ. Tapi terhadap Rikjen Hendra Kurniawan, Agus Merpatria, Arief Rahman, Baikuni, Cuk, dan yang lain-lain, itu adalah peristiwa pasca pembunuhan. Ya kan, pasca pembunuhan yang kemungkinan ada kesalahan dalam penanganan TKP, itu masuk pelanggaran profesi. Tidak bisa dikaitkan dengan obstruction of justice yang murni. Kalau obstruction of justice yang murni itu, para pelaku pembunuhan Brigadir Yosua membuang baju, membuang senjata, menghilangkan bukti-bukti yang lain, itu bisa dikenakan. Saya ikut sidangnya, saya katakan waktu saksi meringankan Hendra Kurniawan dan Cuk, saya katakan, jaksa tanya kepada saya, yang ditanyakan semua kaitan profesi. Saudara saksi, pada saat saudara menjabatkan di propam, apakah pernah menandatangani surat tanpa tanggal dan nomor, itu saya lakukan. Karena yang memberi tanggal dan nomor itu bukan saya, staf, dan itu sah, begitu surat ada tanda sah. Itu pertanyaan yang harusnya muncul di sidang kode etik, bukan sidang pidana. Makanya sejak awal, saya katakan, ini menghukum Hendra Kurniawan dan kawan-kawan, dalam rangka penanganan TKP, itu nanti akan korban berikutnya, kalau ada salah penanganan TKP, pas keperistiwa pidana terjadi, masuk ke ranah pidana yang baru kembali. Ini yang saya jaga, jangan sampai institusi polisi dirusak oleh obstruction of justice dengan model mengkriminalkan Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Itu saja. Baik. Kang Asep, jadi pelanggaran yang dilakukan Hendra Kurniawan CS, pelanggaran pidana atau pelanggaran profesi? Ya, sekarang ini. Kalau profesi sudah selesai, ya. Nah, sekarang kita masuk di pidana, abang itu sudah jadi. Kaidah pidana itu mengatakan, orang tidak lalu pidana kalau tidak ada undang-undangnya. Satu itu. Kedua, ketika orang diadili di pengadilan, tidak harus dihukum, kan. Makanya dikenal. Alasan penghapus, alasan peringat, alasan memperberat. Persoalannya adalah, kan, sederhana, gitu, kan. Nah, apakah di kelompok 6, ABCDF yang disebut tadi, ya, namanya orang itu, misalkan, itu melakukan perbuatan pidana? Katakan melakukan perbuatan pidana. Kalau dia melakukan perbuatan pidana, ada alasan penghapus. Entah itu karena terpaksa, karena tekanan atasan, atau karena perintah jabatan, ya orang itu harus lepas. Itu sederhana, kok berpikirnya, gitu. Jadi, kalau misalkan disebut nama-nama di kelompok 6 itu, ternyata mereka tidak mengetahui, bahkan tidak menghendaki, ya, ya mereka harus lepas, ya. Tidak harus dihukum, gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau mereka, misalkan, menyadari dan menghendaki itu perbuatan, itu perbuatan tahu, ya harus kena undang-undangnya. Itu aja kuncinya. Oke. Jadi, ada pidana atau tidak, biarkanlah pengadilan ini yang memutuskan. Maksud Anda seperti itu, ya? Betul. Karena sekarang kan udah jadi barang itu, jadi barang sudah jadi. Tapi kalau hakim tadi melihat bahwa itu ada alasan menghapus, ya harus dilepaskan mereka. Perbuatan itu ada, tapi bukan perbuatan pidana. Misalkan, ya. Bahwa itu karena ada tekanan. Misalkan, ya, pasal 48 gunakan, silakan hakim. Atau karena itu perintah jabatan. Ya, seperti di Kabupaten 5, sering saya katakan diicat, kan? Itu aja sama kok kuncinya. Oke. Kalau Pak Ugro Seno, melihatnya bagaimana setelah Kang Aset tadi mengatakan, biarkanlah nanti pengadilan yang memutuskan, ada pidana atau tidak? Ya, saya sependapat dengan Pak Aset, kalau itu enam orang yang bergadir, eh, bergadir, Irjen Sambu, kemudian ada Putri, ada Elisir, dan sebagainya. Itu enam orang, ya. Oke. Tapi Hindra Kurniawan terpisah ini. Ini pertama mungkin korban. Dan dia ada kaitan dengan TKP. Dan tidak ada yang dirusak. Apa kamera yang dirusak? Seperti yang tuntutan Jaksa. Kamera masih ada. Arief Rahman juga saya coba telusuri. Arief Rahman itu ada kopi yang dari rekaman, dari pidakan, dari DVR. Kemudian karena dia marah, yang dibanting dipacakan laptopnya dia sendiri. Bukan laptopnya baik kunci seperti saya baca di situ. Jadi, aneh. Makanya kita serahkan kepada hakim, mungkin di putusan hakim, kalau dengan keyakinannya, ya paling tidak dengan dua alat bukti, pasal 1830H. Tapi di sini ya, saya berharap untuk Hindra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan kawan-kawan termasuk Arief Rahman ini, dan baik kunci. Cuk, ya bebaskan dari segala dakwana, atau tuntutan semua. Karena cukup dengan kodetik profesi. Kalau ini ada yang salah dalam penanganan profesi, Hindra Kurniawan dan kawan-kawan, perbaiki di lembaga pendidikannya nanti berubah apa yang digatakan oleh Arief Rahman saya dengar ini. Ya memang perasaan seseorang itu karena hubungan atasan dan bawahan seperti itu. Tapi ini benar-benar moni pelanggaran kode etik profesi, bukan pidana, itu saja. Oke. Kalau kita bicara soal bagaimana hubungan hirarki ya, antara atasan dengan bawahan, Pak mantan Wakapori, Pak Ugroseno, juga pernah menjadi mantan Kadif Propam. Anda tentu memahami psikologis atasan dan bawahan seperti apa. Apakah, kalau kita bicara pidana, ada pasal penghapus tadi yang seperti Kang Asep jabarkan, menurut Anda layakkah mereka diberikan pasal penghapus karena tidak bisa menolak perintah jabatan? Ya, kalau untuk Hendra Kurniawan, menurut saya pidana belum pernah kelihatan. Tapi kalau yang dikatakan oleh Pak Asep tadi, itu kaitan 6 orang adalah perbuatan pidana, kaitan dengan pembunuhan murni terhadap Brigadir Yusua. Itu mungkin ada alasan-alasan seperti yang dikatakan Pak Asep tadi, ya benar. Tapi yang khusus peradilan Brigadir Yusua, Brigjen, Hendra Kurniawan, Kompes Agus Nur, Pak Asep dan kawan-kawan ini berbeda dengan kasus yang 6 orang. Mereka setelah kejadian menangani TKP dengan informasi yang salah dari Pak Sambu. Jadi salah itu tidak salah. Kalau itu kaitan dengan TKP, kamera saja itu kan bagian daripada mungkin petunjuk. Petunjuk itu mungkin pasal 184 alat bukti yang nomor tiga atau nomor empat. Di situ saja. Dan itu tidak rusak. Masih bisa dikirim ke forensik. Saya membayangkan perintah, Hendra, amankan karena pelaku itu polisi, korban polisi, TKP di rumah polisi, amankan kamera, serahkan ke Polres. Hanya perintah seperti itu kena tiga tahun misalnya. Saya tidak memungkinkan ke sana, saya tidak mau mengganggu hakim lah. Tapi nanti itu ada pernyataan dari Kang Asep ya. Di situ saja, mohon dipisahkan betul supaya jernih. Ini ada peristiwa pidana murni oleh Irsin Sambut dan kawan-kawan. Dan setelah terjadi peristiwa pembunuhan, ada masalah penanganan TKP. Itu saja. Oke, baik. Berarti Pak Ugroseno tetap melihat ini tidak ada pelanggaran pidana di sini. Harusnya hanya masuk ke etik saja. Nah, Kang Asep, tadi Anda sempat menyampaikan ada pasal penghapus, peringan, pemberat, dan sebagainya. Mereka semua alasannya sama. Tidak bisa menolak perintah atasan, takut dengan perintah atasan, dan sebagainya. Seperti Richard Eliezer. Oleh karena itu, layakkah diberlakukan pasal 48 atau pasal 51 ayat 1? Ya, sekarang tergantung. Meyakinkan kan di sini kan 183 itu hakim harus yakin ya. Dengan alat bukti. Nah, alat bukti tadi keyakinan dengan alat bukti itu kalau hakim yakin karena itu, oke. Nah, masuk lagi sekarang di unsur. Dan OOJ itu kan dengan sengaja merusak, menghilangkan. Sengaja itu William and Witton. Dia mengerti dan menghendaki. Nah, persoalannya kan di kelompok 6 ini, apakah dia menghendaki atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, malah bukan lepas lagi. Harus bebas. Sekarang lagi, sekarang bagaimana meyakinkan hakim ya, bahwa di kelompok 6 ini ya, dari mulai Pak Henda dan kawan-kawan itu yang 6 orang itu ya. Ya, sekali lagi. Bagaimana kalau mereka itu tidak mengetahui, bahkan tidak menghendaki. Berarti salah satu unsurnya ya, sengaja itu tidak terbukti. Perbuatan lawan hukumnya. Kalau tidak terbukti, bukan lepas lagi. Malah bebas. itu yang harus diyakinkan kepada hakim. Bagaimana penasat hukum ya, dalam pledonya meyakinkan hakim bahwa klien-klien, saya sebut aja di kelompok 6 ya Pak. Di kelompok 6 ini ya, yang OJ ini, bahwa mereka itu tidak menghendaki. Tadi, nah dikaitkan, ketika dia tidak menghendaki, bahkan misalkan karena dia, apa, karena tekanan, ya karena terpaksa menjuntokan pasal 48, bebas, jelas unsurnya. Tapi kalau misalkan dia juga karena perintah jabatan, juntokan 51, bebas juga. Tapi juga, bisa juga, perbuatan itu ada terbukti, tapi kalau terpaksa, lepas. Jadi pilihannya antara bebas dan lepas, bagaimana sekarang hakim diyakinkan oleh 6 orang ini. Tapi kalau 1 minus 1 ya, sambu, kalau sambu udah jelas lah. Total itu apa, telah kalau itu tinggal 5 kan berarti. Nah itu yang 5 ini, saya pikir bagaimana meyakinkan hakim bahwa mereka itu pertama tidak mengetahui, mengetahui, oke, dalam petik lah, itu kan masa deputabel ya. Tapi kalau menghendaki kan ada ketahuan, mereka tidak menghendaki karena mereka dipaksa. Nah karena pasal 48. Atau mereka juga tidak menghendaki karena mereka perintah jabatan. Lepas. Baik, oke. Terakhir mungkin saya balik lagi ya ke Pak Ugroseno. Soal mereka menghendaki atau tidak, terpaksa atau tidak. Dalam psikologi hubungan atasan bawah relasi kuasa, Pak Ugroseno, apakah memang sulit bagi 6 orang ini ketika berada dalam posisi diperintah oleh sambu untuk bisa menolak perintah dari sambu? 6 orang ini yang mana? Yang Pak Sambu juga yang pembunuhan menjadi 6 orang nih. Yang Hindra Kurniawan ini kalau pembunuhan etik nih. Yang mana nih? Hindra Kurniawan CS, Pak. Oh, kalau Hindra Kurniawan. Hindra Kurniawan itu berkaitan dengan pasca pembunuhan. Ya kan? Kalau dia dapat perintah yang mungkin salah, itu ada beberapa percakapan yang saya dengar ya di situ bahwa oh, ini hasil rekaman ternyata ada apa, tempus deliktinya masalah jam berapa, jam berapa keberadaan BGDJ sebelum ditembak. Jadi sebetulnya merusak merusak kamera atau di VR tadi, ini tidak terjadi gitu loh. Jadi, karena sudah panik semua, dipaksa ke pidana. Jadi, obstruction of justice itu misalnya ada barang bukti sudah disimpan di kantor polisi sudah diproses kemudian dan menghilangkan. Nah, itu masih kena. Ini benar-benar hanya perintah amankan dan serahkan ke Polres. Kebetulan memang dilaksanakan, dicopot, terus diganti. Tapi, kamera dan yang diambil kamera dan di VR-nya itu masih ada sekarang gitu loh. Sempat diserahkan ke mana? Ke laboratorium forensik Polri. Jadi, menurut saya tergantung tadi alasan tidak bisa menolak perintah atasan itu valid atau tidak? Begini, menolak perintah atasan itu kan pendidikan di Polri yang perlu dipertegas. Ya kan? Masing-masing harus jelas. Kalau saya juga pernah menentang, gue menentang, berbeda pendapat. Jangan diartikan berbeda pendapat itu menentang ya. Berbeda pendapat dengan atasan itu risikonya dipindah. Gitu loh. Makanya polisi, saya bilang, polisi itu risikonya satu di kuburan, satu di penjara. Kalau misalnya kita salah mengambil lakang ya di situ. Makanya harus hati-hati. Kalau misalnya perintah atasan itu kira-kira nggak tepat, dia sampaikan. Mau yang bikin jenderal, perintah ini tidak tepat, kami tidak laksanakan. Nggak ada masalah. Paling tinggi dimuntasi, keluar telegram, pindah. Itu saja. Baik, kalau begitu ya. Nanti kita nantikan bagaimana fondis juga untuk sidang Obstruction of Justice, Hendra Kurniawan CS. Terima kasih. Pak Ugroseno dan juga Kang Asep sudah bergabung bersama KPD Berhapitabu. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati